Pin CPU, banyak dari kalian yang menanyakan hal ini Karena ada beberapa motherboard yang hanya meminta 4 Ada yang meminta 4 tambah 4 dan ada yang meminta 8 pin CPU Atau bahkan 8 tambah 4 atau 8 tambah 8 Pertanyaannya, pin CPU itu apa sih? Dan berapa pin CPU yang harus kalian colokkan Agar motherboard kalian atau PC kalian berjalan? Pin CPU, ya pin buat CPU atau buat prosesor Yang gunanya untuk memberikan power ke prosesor Nah, yang membuat sedikit rumit mengenai hal ini Adalah berapa pin CPU yang harus kita pasang Apakah cukup hanya mencolokkan 4 pin saja? Atau mungkin harus lebih? Sedangkan motherboardnya ada 4 tambah 4 Atau mungkin 8 tambah 4 Atau mungkin 8 tambah 8 Rumus mudahnya begini Kalian cek di sini Nah, tapi sebelum lanjut Kalian jangan sampai salah bedakan 8 pin untuk PCIe Atau untuk VGA card dan 8 pin untuk CPU Karena memang sama walaupun sama-sama 8 pin, keduanya beda Nah, di sini ada 4 pin atau bisa dibilang P4 Biasanya itu tersedia di power supply yang jadul Atau power supply baru juga ada Sedangkan untuk 8 pin, ya 8 pin Nah, asalnya kebanyakan 8 pin ini tersedia di PSU baru saja Yang jadul banget itu biasanya hanya 4 pin saja Berapa pin CPU yang harus kalian pasang sangat bergantung dari prosesor yang akan kalian gunakan Dan skenario pemakaian akan sangat bergantung sekali Indikasi mudahnya lihat TDP pada prosesor Atau mungkin kalian lihat website resminya Nah, contohnya Di sini kita bisa lihat Kalau kalian menggunakan prosesor i7 Ya, generasi 13K Selama kalian itu menjalankan prosesor ini stock Alias nggak di tuning, nggak di overclock, nggak di otak atik Kalian bisa menjalankan hanya dengan 4 pin saja Atau hanya dengan 8 pin saja Kenapa begitu? Kalian lihat datanya Dimana base power itu 125 watt Dan 125 watt itu masih bisa disuplai oleh 4 pin atau 8 pin sendiri Nah, skenario selanjutnya Kalau kalian menggunakan prosesor ini dan kalian overclock Maka kalian diharuskan memasangkan 4 tambah 4 pin Atau 8 tambah 4 pin Karena nantinya power yang dibutuhkan CPU itu melompat jadi 253 watt Yang mana 4 tambah 4 pin itu hasilnya jadi 310 watt Dan 8 tambah 4 pin jadi 390 watt Kalau 1 8 pin saja nggak cukup ya Karena cuma menyuplai 235 watt saja Pertanyaan selanjutnya Kapan pin CPU harus dicolok semua? Menurut gue sih, nggak harus dicolok semua Mungkin hampir semua prosesor bisa berjalan selama kalian jalankannya itu stock speed Itu kalian bisa menggunakan 4 pin power saja cukup Mengingat banyak prosesor yang kalian gunakan Kebanyakan itu ya mengkonsumsi power di bawah 155 watt Tapi emang ada baiknya kalau kalian itu punya kabelnya dan power supply kalian bisa Dan ada tersedia Ya kenapa nggak dicolok semua gitu loh Lain ceritanya kalau kalian mau tuning atau overclock CPU atau prosesor kalian Itu kalian harus mencolokkan semua pin CPU yang tersedia Agar nanti bisa lebih aman dan bisa lebih enak overclocknya Nah pertanyaan selanjutnya bisa nggak sih? 8 pin, 8 pin itu dipasang di 4 pin CPU Karena biasanya 8 pin, 8 pin itu bisa dipasang di 4 tambah 4 pin Jadi bisa ya Tetapi sedangkan memasangkan 4 pin di socket 8 pin ya itu kurang disarankan ya karena emang powernya itu berbeda Tapi bisa Nah disini motherboard kita 8 pin ya Dan kita punya disini 4 tambah 4 pin Dan bisa dilepas Kita akan coba ya jelas lah kalau kita 8 pin colokin ke 8 pin akan nyala Tapi kalau kita colokin 1 aja ke sini ke 4 tambah 4 atau 8 pin Apakah nyala atau tidak? Nah kita tes nih ya Colok yang kiri Kita nyalakan Nah ternyata nyala ya Abisnya nyala Oke nyala ya abisnya ya Nah kita shutdown dulu Kita shutdown lagi Kita akan tukar ya Taruh di kanan Apakah nyala atau tidak Oke kita taruh di yang kanan Tadi yang kiri sekarang yang kanan Oke sekarang kita nyalakan lagi ya Nah ini ada case Motherboard saya 4 tambah 4 pin Mana yang harus saya colok Jawabannya bebas Kalian bisa colok di pin yang kiri Atau yang kanan Yang penting kalian colok 4 pinnya Selanjutnya Gue pasang 4 pin Dan ternyata Proyesar gue itu menarik power lebih tinggi Daripada 4 pin CPU Itu gimana bang? Nah disini bisa kalian katakan Ternyata secara tidak sengaja Kalian itu meng-overclock i7-13700K Katakan gitu ya Sedangkan kalian hanya mencolokkan 4 pin saja Pada power CPU Nah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Ya PC kalian berjalannya gak stabil Dan kemungkinan bisa BSOD dan sebagainya Ya intinya gak stabil Itu dia Ya habis pembahasan kita Tentang pin CPU Gue rasa ini bisa mewakili Pertanyaan-pertanyaan kalian Dan penasaran kalian Mengenai pin CPU Karena emang banyak juga Yang nyari jawaban Tentang pin CPU ini Kalau kalian suka videonya Bolehlah kalian like Kalian subscribe GonamTech Dan Follow IG GonamTech At GonamTech Agar GonamTech Semakin berkembang Terima kasih Sudah menonton GonamTech Sampai habis And always See you next time Wassalam Sub indo by broth3rmax